Pemimpin yang ahli maksiat itu masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama. Jadi, ini persoalannya adalah kualitas dan kapasitas memimpin. Ketika kita berbicara kualitas, siddiq, amanah, fatonah, tablik sebagai ukuran seorang pemimpin, bukan kesalahan yang diambil. Bung Kameramen, kelihatannya tahun politik udah deket nih. Gimana nih? Ya, yang penting kelelaian kita hari ini akan menjadi beban berat, Bung Alvian. Menjadi generasi, untuk generasi di belakang kita. Makanya kita harus sabar mengawal dibacain berita, Bung Alvian. Ya, silahkan Bung Kameramen, apa nih beritanya? Masuk. Nah, Bung Alvian, ini temannya Bung Alvian nih, Bung Alvian. Romi. Ini dirilis oleh Republika Online, judulnya Bung Alvian, Romi. Cari pemimpin, jangan lihat sholatnya. Ahli maksiat juga punya hak untuk ditaati. Judulnya udah bikin emosi nih. Tapi coba kita lebih rileks, kita baca dulu beritanya, Bung Alvian. Mantan terpidana kasus korupsi yang juga politikus P3, Romi, mengungkapkan pemikirannya soal kriteria calon presiden ke depan. Menurut Romi, sapaan akrabnya, tiga calon presiden yang muncul berdasarkan survei saat ini, semuanya muslim. Dua merupakan kepala daerah dan satu menteri. Ini lebih dari cukup stok mereka untuk bicara visi dan misi. Jangan kemudian kita mengangkat soal ini, sholat ini, yang lain nggak sholat, ini sholatnya bolong-bolong, ini sholatnya rajin. Kemudian ini digunakan untuk ukuran kepemimpinan layak atau tidak. Romi mengatakan, P3 merupakan partai Islam, tapi dalam memilih pemimpin, mengacu kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang menjadi rujukan tata negara. Seorang pemimpin ahli maksiat itu pun punya hak ditaati sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama. Error. Bagaimana respon awalnya, Bung Alvian? Kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu adalah kitab yang dirujuk di abad-abad ke-13, ke-14. Saya mohon kepada semua masyarakat dan juga yang saya lihat sebagai bentuk pertemanan saudara Romi, bahwa pendapat-pendapat yang sembrono seperti ini baiknya tidak dijadikan gagasan pembuka. Karena itu adalah sikap pengecualian Bung Kameramen. Artinya ketika ada sebutan-sebutan tadi sebagai sebuah kelausul, itu pengecualian. Kalau mau dibuka kembali kitab tersebut, ada ketegasan syarat pemimpin itu harus akidah Islamnya tidak masuk pada wilayah yang menjadi perdebatan pada imam-imam masyarakat. Pada musrik lah ya. Enggak, bukan hanya imam masyarakat. Iya, iya, iya. Dia tidak masuk, syiah dia tidak masuk. Itu kalau mau pakai bahasa kitab-kitab para ulahan masa lalu. Iya. Dan dia harus sehat. Karena kebelahan saya punya buku itu dan dalam artian saya juga banyak berkonsultasi dengan yang lebih mendalami masalah itu. Jadi artinya pedoman yang disebut oleh Mas Romi ini merupakan sebuah pedoman yang memang dipegang oleh orang-orang dari zaman dulu sama maupun hari ini. Dan itu masih relevan. Iya. Tapi pengecualian orang yang kemudian disoal, dianggap agamanya, kalau agamanya bermasalah, dia masalah. Iya. Maka bagaimanapun ini sebagai sebuah presiden buruk ya. Dan saya juga P3. Saya P3 utuh dari tahun 1982 sampai 2017. Dan saya resign dari P3 itu tidak ada persoalan yang sifatnya prinsip dalam perjuangan politik Islam. Di sekali lagi, saya menolak pendapat Anda ini tidak bisa dijadikan referensi untuk proses kriteria pemilihan seorang pemimpin. Iya. Dan buat masyarakat umum, mari pahami bahwa pemimpin itu didahului orang-orang yang akidahnya kuat. Betul. Akhlaknya juga dikenal luas. Jadi tidak ada cerita mempermaklumkan orang yang berbuat bertentangan dengan hukum yang ada atau pernah dihukum dengan kesalahannya bukan kesalahan perjuangan. Ini kesalahan yang berhubungan dengan ekstraordinari yang sangat tidak bisa diterima. Begitu, Bung Kameramin. Iya, Bung Alvian. Saya paham maksud Bung Alvian. Artinya kalau pengecualian artinya kalau benar-benar sudah diperos, peros, peros, tidak ada gitu Bung Alvian. Kan contoh misalkan seperti kita hudu bertayamum, bolehlah pakai debu kalau tidak ada air. Tapi kalau masih ada air, pakai air lah istilahnya gitu kan Bung Alvian. Tidak usah masih ada air, langsung pakai debu biar cepat. Itu kan aneh. Nah Bung Alvian, tapi ada cuplikan videonya yang menurut saya lebih kurang ajar Bung Alvian. Coba kita simak dulu Bung Alvian. Jadi jangan kemudian menyoalwa yang ini tidak beres ini karena suka lihat film bokep misalnya begitu yang kemudian diedarkan di media sosial. Yang ini tidak beres karena anaknya tidak pakai jilbab gitu. Jadi ini bukan ukuran. Ya Bung Alvian, videonya sudah sama kita simak. Jadi kalau menurut saya Bung Alvian ya, ini dia menyindir, bukan menyindir ya, menggambarkan seorang ganjar dan seorang anis. Nah Bung Alvian, ketika dia menjabarkan tentang ganjar, dia bilang janganlah dibahas-bahas film porno. Ih ini masalah loh Bung Alvian. Yang Bung Alvian sering sampaikan, kita sempat juga bahas tentang ganjar, review Capres. Ini bukan masalah dia menonton film porno. Tapi dia membuat seolah-olah menonton film porno itu bukan masalah. Itu kan menjadi bahaya untuk generasi muda. Itu saya tuh Bung Alvian. Ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Eh kalau saya menonton film porno itu salah saya di mana? Nah soal Pak Anies yang anaknya tidak pakai jilbab, dulu saya juga sempat komplain Bung Alvian. Dalam artian tidak setuju lah, oh anaknya tidak pakai jilbab nih. Nah tapi sekarang karena anaknya sudah nikah, itu jadi tanggung jawab suaminya. Kira-kira pembelaan saya begitu lah Bung Alvian. Nah tapi kembali Bung Alvian ke pokok permasalahan awal ini. Yang Bung Alvian sampaikan tadi, kok partai Islam, mewakili partai Islam, dia berbicara bisa, ya gimana ya, tidak mendahulukan orang yang baik, malah seolah-olah kayak ada pesanan, kayak ada tekanan, kayak dia mungkin. Bebas juga ada sesuatu kali Bung Alvian. Silahkan Bung Alvian. Ya kalau saya ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya Alvian Tanjung adalah kader P3 yang ke-P3an saya sangat diketahui oleh teman-teman P3 sejak tahun 80-an sampai 2014-2015 lah gitu ya. Artinya partai persatuan pembangunan merupakan sebuah kelembagaan partai yang diisi oleh orang-orang yang memahami 6 prinsip partai dan 5 khidmat partai. Artinya kita punya pedoman-pedoman sebagai kader P3. Jadi kalau mulai kemudian muncul dengan pandangan-pandangan yang nyeleneh, apalagi mengarah kepada pola-pola liberalis, itu berarti ada yang salah pada yang bersangkutan. Betul. Pada partai itu mungkin penting yang pertama. Nah yang berikutnya, penyampaian-penyampaian itu juga menunjukkan bahwa tidak ada arahan kita ini mau mempunyai pemimpin yang suka menonton bokep. Itu kira-kira kan begitu. Boleh yang begitu. Kan gitu. Nah kalau tadi persoalan belum berjilbab, saya yakin itu bukan kemauan bapaknya. Mungkin bapaknya sudah mengingatkan, sudah mengajak, sudah menganjurkan, dan memang dalam, kalau saya sering berulang-ulang Bung Kameramen, kalau orang belum bisa pakai dan belum mau pakai, itu dosanya dia yang tanggung. Tapi kalau misalnya si bapaknya atau yang bersangkutan mengatakan, bahwa jilbab itu, gue nggak mau pakai jilbab itu, bla 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 yang sifatnya tendensius. Jangan dipakai. Nah itu berarti dia bermasalah dengan kita dan Allah. Jadi sekali lagi, kalau nonton film porno itu, merupakan sebuah akhlak yang tidak baik. Akhlak ulmazmumah. Malah lagi. Kalau bahasa pendidiknya, ya alat bejat. Kok bejat, kok dipilihkan. Kira-kira bahasa. Tapi kan lagi-lagi, itu bukan juga pendapat seorang Alfian. Itu juga dia sendiri yang ngomong di sebuah podcast, sambil ketawa, cekik-cekik, dan bilang, kalau saya hobi ini, bagaimana? Itu hak saya. Silahkan, Bung. Iya, Bung Al-Fian. Untuk akhir sesi kali ini, menurut saya, akhirnya ya masyarakat jadi tahu lah, kapasitas Romy, yang dulu dia, sebelum ditangkep korupsi kan, pencitraannya sangat kuat, Bung Al-Fian. Wah, seolah-olah paling santri lah sebenarnya. Nah, saya juga jadi semakin yakin, bukan semakin yakin ya, jadi semakin penasaran, mendengar cerita UAT tentang UAT dengan Romy ini. Mungkin kita ada sesi selanjutnya, Bung Al-Fian. Nah, untuk closing kali ini, Bung Al-Fian. Yang disampaikan Romy, Bung Al-Fian, bisa jadi bukan hanya Romy yang berpikiran kayak gitu, Bung Al-Fian. Apakah mungkin ini didoktrin ke bawah, Bung Al-Fian, seperti pikiran Nis Romy ini, Bung Al-Fian. Akhirnya kita kan jadi lucu, Bung Al-Fian. Orang yang jelas-jelas, banyak utang, menyengsarakan rakyat, bisa masuk periode kedua. Itu kan aneh, Bung Al-Fian. Kalau pakai logika normatif manusia, itu sangat tidak masuk akal. Gimana, Bung Al-Fian, untuk closing kali ini? Yang pertama, buat Bung Kamerban, ada kata kunci yang harus kita, apa, kita plototin, yang kita lihat dengan serius, yaitu konsep moderasi. Nah, moderasi itu kan sebuah konsep yang dilansir pada tanggal 13 bulan, bulan Maret tahun 2022. Saya ingat kita mengadakan shooting tentang masalah ini. Yang dahulunya adalah yang berhubungan dengan Islam Nusantara. Artinya ini merupakan satu, satu kesatuan daripada formula-formula yang ingin mendegradasi pemahaman-pemahaman keislaman. Nah, kemudian, saya ingin mengajak ke semua masyarakat, mari kita mulai memahami kebenaran dengan cara yang benar, dari sumber yang maha benar, untuk menegakkan kebenaran. Maka kita tahu siapa yang salah. Karena kalau kita terus-menerus berhadapan dengan orang per orang, seolah-olah kita ini ingin adu-padu tanduk. Tidak, tidak. Saya dengan Romy tidak ada permusuhan pribadi. Spekulir juga buat masyarakat yang menyimak. Saya bagi orang yang juga punya hak untuk menyebut saya sebagai kandar P3. Saya tidak ada persoalan dengan P3 sejak saya aktif tahun 82 sampai 2017 dan saya punya pilihan untuk kembali pulang ke rumah saya secara politik. Nah, artinya, sebagai kalimat penutup, menghadapi tahun politik, mari seluruh kaum muslimin, seluruh bangsa Indonesia, kita pilih yang berkarakter. Bagaimana kita berharap untuk membangun negeri yang kuat kalau pemimpinnya tidak menunjukkan budi pekerti yang baik dalam perspektif Islam, akhlakul karimah. Maka buat kita, kita lebih bagus punya pemimpin yang sederhana, tidak terlalu berlebihan secara intelektual dan lain-lain, tapi dia normal dan waras yang kemudian dia punya akhlak yang baik ketimbang orang itu punya kelebihan-kelebihan tetapi dia ternyata orang yang dikenal punya akar kebejatan dan segi moralitas. Kita tidak akan bisa mentolerin itu dan saya yakin semua warga bangsa Indonesia akan menerima bahwa kita akan memilih pemimpin yang siap untuk membuat Indonesia merdeka secara lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.